Intro Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia Satu sebagai petunjuk jalan yang lurus Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia Dapat terus berjalan di jalan yang lurus Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar Atau dalam istilahnya adalah di jalan yang lurus Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah, mana yang benar Serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah SWT Yang kedua merupakan mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW Al-Quran adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Berbeda dengan Nabi-Nabi lainnya yang diberikan mu'jizat Seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu Yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia Dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi Manusia adalah makhluk yang diberikan akal Bisa membedakan baik dan buruk Dan membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama diciptakan oleh Allah SWT Fungsi yang keempat merupakan penyemurna bagi kitab-kitab sebelumnya Sebelum Al-Quran ada beberapa kitab Allah Yang juga diturunkan kepada para Nabi seperti Injil, Taurat, dan Zabur Kitab-kitab Allah sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tersebut saja Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman Yang kelima menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu Yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu Kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya Yang keenam Al-Quran memantapkan iman Islam Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya Kita bisa memantapkan iman kita Isi Al-Quran dapat membuat kita semakin yakin Bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianud Dan merupakan agama yang benar Yang terakhir, yang ketujuh Tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia Dalam menjalani kehidupan di dunia Di dalam Al-Quran mengatur Bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain Berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak yang lainnya Terima kasih Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin 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 Amin